Halo, balik lagi di Kreative Media YouTube channel Kali ini gue mengentarkan sama temen gue nih Bagas, Bega nih Jangan lupa di follow, akan bahas apa nih temen Kita bahas fenomena yang cuma ada di Pekalongan Cuma ada yang di Pekalongan ya Tapi sebelum gue kita lanjut, ada disclaimer dulu nih Jadi fenomena ini berdasarkan pengamatan pribadi kami Jadi gue pernah tinggal di Jakarta 2 tahun, di Jogja 5 tahun Dan itu gak ketemu fenomena ini Kalau lu udah tinggal di mana aja nih kan Di Semarang 7 tahun Dan itu kan Bukan ngembel Saya 4 tahun kuliah, 3 tahun di Warnet 4 tahunnya baru di kampus ya 4 tahun di kampus, 3 tahun di Warnet Dan itu gak nemu fenomena-fenomena ini ya Enggak, enggak sama sekali Jadi fenomena ini berdasarkan pengamatan pribadi Kalau lu yang berasal dari kota lain, terus nemu fenomena ini Tulis aja di komen Atau lu pernah denger ada cerita orang lain Yang cerita kayak fenomena ini juga ada di kotanya tersebut Jadi komen aja di bawah ada di kota mana fenomena ini Oke? Oke Kita lanjut aja ya Yang pertama apa nih guys? Yang pertama PHK PHK Atau istilah kerennya di sini Pocokan Hari Kamis Pocokan Hari Kamis Dijelasin dulu dong Pocokan itu apa? Pocokan itu gajian Gajian Jadi kan umumnya orang gajian itu tanggal 1 atau tanggal 25 Kalau di sini, kalau yang weekly itu liburnya hari Jumat Gajiannya hari Kamis Oh, jadi kalau orang lain tuh takut kena PHK Terus juga kalau di sini berharap dapat PHK Berharap, iya Soalnya kalau kerjanya gak peres gak dapat gajian, gak dapat pocakan Gak di PHK dong Gak di PHK gitu Setelah itu kalau unik lagi nih guys ya Ini ya lebih tajam lagi Gak cuman hari Kamis Pocokan Jadi kalau gajiannya tiap bulan Gak cuman hari Kamis Tapi malam Jumat Kliwon Dan harus malam Jumat ya Kenapa harus malam Jumat Kliwon? Itu kan malam yang Aduh Agak serem gitu Gak horror ya Gak horror Nah kalau di sini Kalau di malam Jumat Kliwon Jalan rame Orang-orang dapat gajian yang setiap bulan itu Dipakai gajiannya buat belanja Buat shopping gitu Jadi rame Bukan gara-gara Jumat Kliwon ya Emang gara-gara mereka baru dapet duit Iya baru dapet duit Dalam sebulan kerja Dapet duitnya pas Jumat Kliwon Didapet gajian Seperti itu Unik Unik Yang kedua Terus akat pake bahasa Arab Ya Nah mungkin juga nih di kota-kota lain Udah umum lah Kalau akat pake bahasa Arab Tapi kalau di Pekalong itu istilahnya kayak Lebih kewajib gitu ya Iya Istilahnya secara kuantitas lebih banyak Di sini kalau kayak di kota lain Paling hanya ya 10% 5% orang kalau akat pake bahasa Arab Soalnya sih makin banyak lagi Mungkin ada kaitannya sama kota santri ya Iya Mungkin gara-gara Pekalongan disebutnya kota santri Juga ada banyak beberapa Habib ya di sini ya Ya ada beberapa Mungkin juga berpengaruh juga dari proses akatnya itu pake bahasa Arab Jadi kalau ini kenapa gue masukin Karena dari pengamatan gue pribadi di sosial media Itu ada sinematik-sinematik di WWW itu Ternyata pake bahasa Indonesia Dan itu jarang banget yang pake bahasa Arab Berdasarkan pengamatan pribadi Berjelasin akan jadi sedih Kenapa Bar Belum kalah Aduh di tiga lakar Aduh di tiga lakar Dua-duanya Berat 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 Langsung ganti yang lain aja Langsung berikutnya Yaitu pake sarung Dan plus kita main lagi Sendal kulit itu sampai ke mall-mall Jadi di Pekalongan itu umum Umum banget Kalau orang jalan-jalan ke mall pake sarung dan sendal kulit Sendal kulit Kadang sendal gepit Tapi yang sangat umum itu pake sarung Ya itu pake sarung itu istilahnya pakaian wajib Kalau gak pake sarung itu gak keren istilahnya kalau di sini Kayak gerai Agak sebriwing Terus ini juga Fenomena ini juga Sering banget muncul pas waktu-waktu maghrib nih Selain pas lagi di tempat-tempat tertentu Kayak di mall, di jalanan Itu di waktu-waktu tertentu di pas maghrib Itu sering banget ada fenomena orang pake sarung kemana-mana gitu Itu fenomena kayaknya banyak banget di Pekalongan Ya itu sangat umum Jadi kalau orang kota lain datang kesini Harusnya jangan sampai heran lah Kalau ketemu orang di mall pake sarung Dan itu keluar habis maghrib Itu udah pasti kalau Itu punggunya ditarik itu ada capnya Pekalongan people Pekalongan person everybody Pekalongan person everybody Berikutnya Nah ini nih Apa nih guys Ini lampu merah dua-dua Kalian tau dong kalau misal ada perempatan Itu ada lampu merah traffic light lah misalnya Kalau di kota lain kan satu-satu nih Misal dari sini sama sini Arah selawan sebaliknya Arah dua belas Arah enam Sama arah dua belas itu sama-sama hijau Sama-sama hijau Nah baru asiknya itu kalau ada yang kesini mau kenan Yang sini juga mau ke kanan Ada yang mau ke kanan ya Ada yang mau ke kiri Ada yang mau ke kanan Itu disini tuh kadang debat gitu loh Guadulan, guadulan, guadulan Bikin forum debat ya Sampai baku hantam Waduh Terus yang menarik lagi guys Itu kan kalau misalnya perempatan Nah di Pekalongan ada beberapa yang simpang lima Itu tetep pake dua-dua Dan itu Gak tau hitungannya gimana ya tuh Ini buat Ini cuma buat masukannya Biar lebih rapi aja lah Lebih baiknya dibikin satu-satu aja ya Iya satu-satu Eh hebatnya ya Walaupun simpang lima pake dua-dua guys Berikutnya Nah ini nih Ini sebenernya contoh yang gak bener ya Gak bener Soalnya disini ada istilah helm Eh helm itu gak lebih sakti dari peci Kopiah kupluk Atau sama aja lah Disini nyebutnya kupluk Jadi disini tuh umum banget Orang naik motor Dengan pake ngomong Habis pengajian Atau mau ke pengajian Atau mau sholat Atau mau sholat Dia tuh pake kupluk tapi gak mau helm Sedangkan ini tuh sebenernya contoh yang gak baik ya Kurang banget Yang salah sebenernya Ya demi keamanan kita sendiri Tapi di pekalongan itu udah kayak Hal yang sangat-sangat biasa ya Biasa aja Bahkan ini permisi bagi polisi Ini mungkin bisa jadi kritik buat polisi di pekalongan Polisi melihat Oknum yang pake kayak gitu Pasti dibiarin gak apa-apa Kayak gitu Nah ini gue liat di Jogja, di Jakarta Itu Di Semarang juga gak ada Nah itu Gue liat Kayak gitu itu terjadi kalau disini Jadi misalnya Rumahnya deket Jadi kadang gue menaik motor Eh ada orang kayak gak orang di pekalongan Oh ternyata rumahnya deket sama masjid Atau momen-momen tertentu kayak lagi demo Nah itu orang-orang keluar pake kupluk itu Gak sepanjang hari gak setiap hari Nah di pekalongan setiap jam-jam sholat Itu orang-orang pake kupluk Pake baju koko naik motor Gak pake helm Ini sebenernya datanya nih Demo kok sempet-sempetnya keluar Dan pake kupluk Nah itu kan kayak Kemarin 212 Oh ya kayak 212 Oh itu ya gitu Nah setiap jam-jam sholat itu Orang-orang pake kalongan Banyak yang keluar Pake baju koko pake kupluk Itu fenomena ini cuma ada di Pake kalongan doang ya Jadi jam-jam sholat Jadi di highlight lagi Ini jam-jam sholat Jadi hampir 5 kali dalam sehari Orang-orang Pake kalongan keluar rumah Naik motor pake kupluk Iya Kalau pengen sering liat tuh Jam-jam asar kemahrib tuh Banyak banget Banyak banget Jadi dari atribut Habis sholat asar kemahrib itu Mereka emang gak ganti Emang sekalian-sekalian Istilahnya nyore lah nyore Jadi pake sarung Pake kupluk Pake koko Pake itu Jalan-jalan Terus abis mahrib Jalan-jalan kepol Ha 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 Kowbek lagi ya Kowbek Boleh-boleh Berikutnya Nah ini yaitu Udi Kudikan Kemarin udah mention ya Udi Kudikan itu salah satu Tradisi di Pekalongan Yang isinya tuh Kayak ngasih uang ya Ngasih uang Menggabur Ya menggabur Kowbek lagi Menggaburkan uang Itu biasanya receh ya Receh Receh Itu tiap ada acara Misal kita abis tujuh bulanan Atau anak lahir Atau sunat gitu kan Ya intinya syukuran lah ya Ya intinya syukuran Di uangnya itu dikasih beras Terus dikasih kuning-kuning Apa ya ya Kunyit ya Terus dikasih doa Jadi kayak istilahnya Berbagi kebahagiaan ya Ya kita seneng Kalian juga seneng gitu ya Kita dapat sesuatu yang bagus Kita syukuran ya Tetangga Semuanya temen-temen Seperti itu Berikutnya Yaitu wali mahan Wali mahan Itu tuh Gimana jelasnya Kayak pengajian Tapi konteksnya disini Kalau kita mau ngadain hajatan Kalau misal kita mau ngadain kuburan Atau kita ngumpulin warga Kita ngundang warga Itu disebutnya pengajian Nah disini disebutnya wali mahan Jadi semacam wali mahan itu adalah sebuah event Untuk memprakrasai event lain ya Ya Ada event utama Dan di pre-event nya itu adalah wali mahan nya itu Ya jadi event dalam event Ya event sebelum event Eventception Dan ini hampir Setiap event itu ada wali mahan nya gitu Ya banyak banget Dari nikah, sunatan, apapun lah Mungkin ulang tahun gak Lama-lama bakal ada wali mahan nya Kalau ke kota lain kan ya nika-nika aja Atau-nika aja Sunatan, sunatan aja Kalau disini harus ada wali mahan nya dulu Udah kayak Apa pasangan yang harus ada lah itu wali mahan Berikutnya Next Nah ini Ini dari namanya lucu nih Namanya tuh Aum Aum itu cuma istilah yang ada di Pekalongan ya Kayaknya di kota lain tuh bener-bener gak pernah denger Aum itu apa Kalau kota lain mungkin suara macan ya Itu Itu Rauman Jadi Aum ini apa nih? Jadi Aum ini kayak Misalnya saya punya ajat nih Gue punya ajat Pengen ngumpulin panitia Nah itu disebutnya Aum Ngumpulin sekalian briefing Kalian tuh tugasnya ngapain Itu Aum Isinya cuma briefing sih Nanti teknisnya kayak gimana Iya Gimana gitu Itu briefing panitia disini Aum Jadi kayak semacam ngabari dulu Eh guys Hai sis Nanti Aum dulu ya jangan begini ya gitu Ya mungkin kalau dibikin grup WA Aum hajatan ini Nah Nah berikutnya guys Apa nih guys Ini kebiasaan yang Yang unik lah Cuma ada di Pekalongan Itu Tengkreng Tengkreng Kalau yang belum tau nih Tengkreng tuh kayak gini nih Gimana gitu Nah gini kaki diangkat diatas Biasanya tuh Waktu makan ya Waktu makan Jadi posisi makanan disini Kaki disini Nah ini tuh Tangan sandaran disini nih Nah ini posisi tengkreng yang baik dan benar Yang Pekalongan banget lah Kadang katanya makin tinggi tengkrengnya makin enak Nah itu ada istilah itu Makin peruh Iya Tengkrengnya disini tuh makanan enak banget tuh Itu makin peruh Orang makin kagum Amazing Itu secara filosofis gimana nih guys Jadi gunanya makan tengkreng itu kayak gimana Sebenernya tuh Itu secara filosofis tuh gini Jadi kalau kita makan tengkreng kan kaki disini Otomatis tuh gak ada dalam perut Perutnya kelipet lah Atau gencet gitu Iya kan ada Silahkan berhentilah makan sebelum kenyang Iya Jadi biar kita tuh gak Sampai gak kenyang banget Sampai gak bisa melakukan aktivitas lain Jadi fungsinya tengkreng tuh itu Tapi Seolah-olah kita itu makannya udah kenyang Padahal secara real kan masih ada sisa Nah itu ditutup pakai tengkreng Iya Tapi kalau di kota lain tuh gimana tuh Ya gue pernah nih pengalaman Pertama kali ke Jogja Itu stay di Jogja Secara dia bawa sadar gue tengkreng Dan dianggap gak sopan Padahal gue merasa itu udah tiap hari Hal yang biasa ya Hal yang murah Bahkan di mal pun pun makan Di mal pun ada orang tengkreng juga Lipat ya Kalau orang pekeluan emang gitu Mau makan di mal di hajatan Waktu rapat Tengkreng Tengkreng gak enak kalau gak tengkreng Iya Kayak gitu Berikutnya guys Selanjutnya Nah ini tuh kebiasaan cium tangan Biasanya kalau anak orang tua ya Lebih anak orang tua Itu cium tangannya bolak balik Kan biasanya kalau kita cium di bagian punggung tangan nih Punggung tangan Kalau di sini enggak Kadang sampai sini-sini sama orang Ngecium semua tuh Pokoknya tangan basah gini Kepret Langsung kepret Tapi lebih spesifik lagi Ini pengalaman khususnya untuk temen-temen yang Arab ya Iya biasanya yang dari Arab ya Keturunan Arab Keturunan Arab maksudnya Keturunan Arab Mereka cium tangan bolak balik Sama Habibnya Sama Ustadznya Sama Habibnya Sama Habibnya Sama orang tuanya Ya gitu Mungkin disitu lebih menghormati kali ya Betul Kayak lebih respect lah Seperti itu Nah berikutnya apa nih guys Nah ini Ini nih Ini yang gak mungkin ada di kota lain Gak mungkin ada Impossible Susah Kalian tau KFC gak KFC 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 Nah itu Betul 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 Kalian umumnya nemuin KFC dimana? Di mall Kalo gak gerai KFC sendiri gak? Ya ada outletnya sendiri Kalo di pekaungan enggak Ada salah satu KFC Gerai KFC Itu Dibangunnya di depan apotek Depan apotek ya Asik ya Itu tuh kayak Seolah-olah kita habis makan ayam Kebanyakan kolesterol Abis itu langsung ke apotek Beli obat kolesterol Aduh Ya solutif juga sih Ya Solutif tapi kayak Pembodohan ya Kayak ngedoain kita buat sakit kolesterol gitu Kayak apa namanya Ya apotek ini juga pintar ya Daripada gak laku Ya udahlah ada lahan parkir di depan Dipakai buat outlet KFC Jadi biar laku lebih laku lagi Dan berharap orangnya langsung pernah kolesterol Langsung kolesterol Unik banget ini Gak ada banget di luar kota Gak bakal ada Di luar kota tuh gak bakal ada Cuma ada di pekaungan Ya Origin Terakhir nih Terakhir Itu makian Makian khas pekaungan Itu lucu banget Lucu, unik banget Lucu Jadi Nah bukan kita ngajarin buat Maki-maki loh ya Tapi ini khas banget Kalo ada orang yang bilang Celer Luku Nah itu pekaungan Kota lain Cemet lah Ini ada lebih lagi lebih spesifik lagi Di sini ada makian Centeng Itu kan tadi ada Ini ada lagi di Kelurahan tertetup tuh Di place-tetnya di Ceteng L nya itu berubah jadi T Jadi T, T plus H Jadi Ceteng Ceteng Itu bener banget Gak ada di kelurahan lain Ada Celis Celis Terus ada lagi yang umum lagi Remu Remu Dari kata Raimu Mungkin saking semangatnya ya Jadi A, I nya jadi E Remu Jadi Kalo dikombinasikan jadi gimana ya Remu Luku Ceneng Cemet Itu pekalongan banget Apalagi kalo Remu nya itu E nya tiga ya Aduh E nya ya Jangan Jangan jadi keinget seseorang Jangan dibaca Mending tutup segmen aja Ya udah Kalo lu ada 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 Ide ya Fenomena-fenomena yang ada di Cuman ada di pekalongan Tulis di komen Bisa tulis di komen Ya kalo lu suka video kini Bisa di share Bisa di like Tombol like bro Tombol like ya Kalo semua video-video kami kalian suka Di subscribe aja Nyalain loncengnya Biar gak ketinggalan ya Upload apa aja kita Setiap minggunya Ada notifikasinya ya Jadi gak akan miss nih Jadi gitu aja Saksikan terus video-video kami berikutnya Sampai jumpa Di video berikutnya Dadah Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa